Perkembangan agama Islam di Dusun Pangkaluang ini agak berkurang, masalahnya disini tidak ada surau, tidak ada masjid, bahkan tidak ada yang membina pun, tidak ada. Di Dusun Pangkaluang ini hanya 14 kakak saja yang muslim, untuk itu yang muslim disini masih kurang pembinaannya, masih kurang segalanya tentang agama. Untuk mendapatkan satu buah Al-Quran, mungkin dari sini kurang lebih 3,5 kg lah dari sini. Itu kalau musim hujan, jalannya sangat becek dan sangat susah juga untuk mengendari kendaraan. Bisa ditempuh dengan 2 jam sampai 3 jam. Yang terdekat itu di Dusun Pangkaluang itu, Desa Benua Baru, itu yang paling dekat. Yang paling dekat itu perjalanan kurang lebih 5 sampai 6 jam. Jalan itu bukan di musim hujan, itu di musim kemarau. Karena memang masyarakat kita itu adalah masyarakat yang minim, dalam artian ekonomi mereka sangat rendah, karena memang rata-rata pekerjaan mereka itu adalah sebagai petani. Di ladang, kemudian petani karet dengan kondisi harga yang karet sekarang yang sangat rendah, mereka sangat keterbatasan. Jadi saya perhatikan mushab-mushab yang ada di daerah-daerah binaan kita itu sudah pada sobek, sudah ada yang pada kabur tulisannya dan seterusnya. Maka dengan kondisi seperti ini, maka kami bisa menyimpulkan bahwa saudara-saudara kami yang kami bina ini sangat hajat kepada mushab Al-Quran. Jadi kita tahu sendiri harga Al-Quran di pasaran itu berapa. Jadi jangan kan untuk mikirkan itu, mikirkan untuk makan saja mereka sudah syukur-syukur. Jadi kami mohon bantuannya untuk mendidik dan membina bapak-bapak yang ada di Dusun Pangkaluang ini. Kami juga sangat mengharapkan bantuannya tentang jumlah Al-Quran yang sangat minim keberadaannya di kami, karena kami sangat jauh untuk memperoleh Al-Quran itu. Para da'i yang ada di Kalimantan Barat ini, khususnya di Sintang, Kalimantan Barat, saya mewakili para da'i. Kami berharap support dari para muwakif melalui badan wakaf Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa berkorban di jalanan Allah SWT. Ada pun para muwakif adalah orang yang paling mudah masuk ke dalam jannahnya Allah SWT. Kenapa? Karena mereka berkorban di jalanan Allah dengan harta mereka dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sudah mereka keluarkan di jalanan Allah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!